Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cepi Paridi Hikmat Kembali menemani Anda Dalam program Liputan Khusus Hari ini Siliwangi TV 1922 Melalui tim redaksi Liputan Khusus Telah menyiapkan rangkaian Berita-berita terbaru Dan teraktual Berita-berita terbaru Sahabat Siliwangi 1922 Hari ini kami akan mengabarkan tentang pameran The Global Food Marketplace Atau Sial Interfood Expo 2022 Bersama Rumah Pintar Bandung Dan Kerabat Market Pada hari Jumat 11 November 2022 Di International Expo J Expo Kemayoran Jakarta Bersama Oli Arpan Korespondensi Siliwangi TV 1922 Sahabat Siliwangi 1922 Hanya satu kata Wow, luar biasa Itu yang keluar dari mulut para penghujung pameran makanan dan minuman Yang berskala internasional dengan tema The Global Food Marketplace Atau Sial Interfood Yang digelar dari tanggal 9 hingga 12 November 2022 Di Jakarta Internasional Expo Kemayoran Pameran Sial Interfood 2022 kali ini terasa sangat spesial Dan terkesan istimewa Karena hampir 3 tahun nyaris mati suri Dan vakum total akibat wabah pandemi COVID-19 Maka pada bulan November dalam suasana Hari Pahlawan Nasional digelar kembali Pameran Berskala Internasional Sial Interfood Expo 2022 Sebagai ajang promosi kuliner Nusantara Di Sial Interfood 2022 Sahabat Siliwangi 1922 Penyelenggara kegiatan Sial Interfood Expo 2022 Terlihat puas dan merasa bangga Karena pameran Sial Interfood 2022 sebagai barometer Untuk mendorong bangkitnya industri kuliner dan horeka di tanah air Sial Interfood Expo 2022 kembali hadir Untuk menyapa warga entertainment di Nusantara ini Seperti yang disampaikan oleh dia Riani Sundari Dan para pelaku dunia usaha menjulukinya dengan julukan maket Bahwa pameran Sial Interfood 2022 akan menampilkan berbagai jenis produk Untuk unggulan makanan, minuman, peralatan, dan aksesoris memasak terbaru Dia Riani Sundari alias maket Ketua dari rumah pintar Bandung Dan kerabat maket Tidak tanggung-tanggung mengirimkan anggotanya dari kota kembang Bandung Sebanyak 120 anggota Dengan menggunakan 2 bis pariwisata Mengingat lebih dari seribu merek akan bertengger dari berbagai negara Untuk dipromosikan di pameran Sial Interfood 2022 Sahabat Siliwangi 1922 Dia Riani Sundari alias maket Mendengar bocoran bahwa Sial Interfood Expo 2022 Yang digelar di International Expo J Expo Kemayoran Jakarta Akan dihadiri oleh berbagai negara Yang diantaranya adalah Indonesia, Australia, Belanda, China, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan negara lainnya Serta tidak kurang dari 700 perusahaan yang akan menyapa para penghujung dalam Sial Interfood Expo 2022 International Expo J Expo Kemayoran Jakarta Sahabat Siliwangi 1922 Saat ini sudah terdaftar lebih dari 750 perusahaan dari 27 negara yang akan hadir di pameran Sial Interfood 2022 Perusahaan tersebut berasal dari berbagai negara Adapun dalam pameran tahun ini didominasi oleh industri lokal Dengan strategi market untuk memajukan industri makanan dan minuman lokal Karena pameran Sial Interfood 2022 merupakan bentuk realisasi program pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan rempah Indonesia melalui program Indonesian Space Up The World Pameran Sial Interfood 2022 menggunakan 3 fasilitas gedung yang berstandar event internasional Maka para peserta dan para pengunjung terkesan happy dan menikmati dalam setiap stand yang dikunjungi pengunjung Karena selalu dimanjakan dengan berbagai jenis produk unggulan makanan, minuman, peralatan, dan aksesoris memasak terbaru Selamat siang, Ibu-ibu Saya dari Tipe Sirewangi, 1922 Dalam rangka acara apa, Ibu-ibu? Ini adalah event tahunan kami bahwa ajangnya orang bakulan untuk sekedar me-time lah Untuk meng-upgrade barang-barang ataupun bahan-bahan yang kiranya bisa mendukung mereka untuk berkreasi Dan kami selama ini banyak sekali didukung oleh sponsor-sponsor dari produk yang kita pakai Seperti adanya dengan Rosebrand yang sudah memudahkan kami untuk tukang catering dengan bihunnya yang begitu murah Dan menjadi lebih banyak sehingga kami itu mempunyai untung yang lebih banyak Terima kasih kepada Rosebrand, kepada Junyalim yang sudah men-support kami Hingga kami bisa hadir di G-Expo Interboot, Shell Interboot Saudi ini Dari Bandung? Kami dari komunitas kerabat market berjumlah 2 bis dengan anggota 120 orang Gimana pun tanggapan Ibu? Halo, satu lagi ya, untuk kali ini ya, kita yang keberapa ya, selama pandemi Jadi kita ada diadakan lagi, Shell Interboot, tempatnya di WC Kemayoran Nah, bebek yang terakhir ya, dari tanggal 9 sampai 12 Terima kasih kepada saya sudah datang ke Sted Rosebrand Dan selalu saya menggunakan produk-produk dari Rosebrand Terima kasih sekali, pokok-pokok yang lain untuk bisa lihat-lihat Terima kasih sama-sama atas waktunya Terima kasih karena kita sudah di-support Next ke depannya ketika kita punya kegiatan, kita bakal akan di-support oleh mereka Selalu ingat, Rosebrand, Poladeli, dan Junyalim ya Acara ini adalah acara tahunan yang setiap tahun kami hadiri Dan acara ini biasanya kadang diadakan di Bandung dengan nama ataupun istilah yang berbeda Nah, untuk tahun ini saya sebagai tetua kerabat mahir dan rumah pintar Bandung Membawa dua bis anggota kami untuk datang ke G-Expo ini dengan 120 orang Dan insya Allah besok anggota kami dari rumah pintar Bandung Itu ikut dalam ajang romba jajan pasar Jadi tahun yang lalu ketika kami ikut FNB di Bandung Anggota kami itu menjadi juara pertama Jadi untuk selanjutnya kami diharapkan untuk mewakili Bandung Mengikuti ajang jajan pasar di Interput ini Doakan ya teman-teman semoga mau pintar-pintar besok bisa sukses seperti tahun-tahun yang lalu Pesan-pesannya bu buat anggota ibu yang lain? Untuk anggota saya, saya sangat berterima kasih Karena mereka begitu membutuhkan kegiatan saya Begitu menginspiratif bahwa ini adalah ajang kita untuk meng-upgrade ilmu-ilmu Baik dari segi bahan ataupun segi peralatan Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat di pameran ini Misalnya adanya tepung-tepung premik atau adanya alat-alat yang bisa mempermudah kegiatan kami Misalnya ada juga beberapa yang menjadikan pekerjaan kami itu mudah Dengan membuat kue kering, dengan mencetaknya Sehingga dalam beberapa saat kami sudah menguntungkan beribu-ribu topless Nah seperti itu atau mixer-mixer yang baru yang sekiranya mempermudah Cara kerja kita mempermudah kita untuk menghasilkan produk yang lebih banyak Jadi Kak Terus menambah wawasan Menambah wawasan dan serangan sangat membantu Luar biasa Terima kasih Ibu atas waktu Selamat sore Kisah dari Bandung, dari komunitas kerabat market Kita ada ibu-ibu dari komunitas Kita ada ibu-ibu dari komunitas pemusaha catering Kita datang ke sini dari Bandung jam setengah puluh enam Dari Bandung setengah pagi sampai sini Sekarang masih jalan-jalan dan kayaknya masih kurang waktunya Buku tiga hari main ke sini ya Makanannya enak-enak Kita kenyang sama sampel-sampel Dan semuanya makanannya sama produk-produknya benar-benar keren banget Dan pokoknya gak nyesel deh kita jauh-jauh datang dari Bandung ke sini Dan nampah ilmu juga ya Iya Nampah pengalaman, ilmu juga kan Dapat banyak teman dari bis kita, dua bis loh dari Bandung Terima kasih Ibu Dini Sama-sama Dengan Ibu Siska ya Dari mana pun? Bandung Dari Bandung Datang ke sini ke acara festival makanannya Bagaimana pun kesan-kesannya datang ke sini jauh-jauh dari Bandung Wah luar biasa ini pengalaman yang sangat berharga Kami tunggu-tunggu setelah terpotong masa pandemi Untuk menambah wawasan tentang dunia kuliner yang terupdate Mantap Mantap Gimana makan-makannya Bu udah kenyang Kenyang Tester di mana-mana Tester di mana-mana Ya banyak makanan Mantap Terima kasih Ibu atas waktunya Sama-sama Lalu aduk meludangkan balon ris hingga gulanya larut Dua Lalu masukkan bahan B Aduk hingga tersangkut Terakhir masukkan bahan C Aduk kembali hingga rata Tiga Cetak ke dalam loyang gula Diameter 20 cm Yang telah diberi kertas roti Dan dioles dengan pemoles loyang Empat Panggang Mengasuk oven 160 C Selama 12 menit Nih bikin keknya gampang Bagaimana persiapan buat besok Di sini Apa Perlombaan Ya pas Ya pas Ya pas ya Mohon Mohon doanya ya Besok Wasnya dari RPB Atas nama Wiwi Damayanti Dan Astri Pujianti Akan Berlomba dan belaga Di ajang Interput Karena kemarin Mereka itu adalah Juara 1 FND di Bandung Mohon doanya Buat teman-teman Saya Dan Mami Siska Akan Menampingi dan Men-support Mereka Yang terbaik Anak-anak yang terbaik Dan Kami harus Stay disini dulu Di Bumi Betawi Untuk RPB Wey Siap Amin Ya Rabbah Amin Mudah-mudahan sukses ya Bu Amin 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 Terima kasih Sahabat Siliwangi 1922 Satu hari kemudian Tepatnya di hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 Dilaksanakan Lomba Jajanan Pasar Di tempat yang sama Dengan penjurian yang begitu ketat dari Chef Gilles dari Perancis Dan Chef Rafael Serta Chef profesional lainnya Mereka menyatakan dengan mutlak Bahwa pemenang Lomba Jajanan Pasar Dimenangkan oleh Wiwi dan Astri Perwakilan dari rumah pintar Bandung Binangan Diah Riani Sundari Alias Market Sebagai juara pertama Di sela-sela sehabis pengumuman Salah satu kue jajanan pasar Yaitu onde-onde karya dari Wiwi dan Astri Menjadi kue favorit dari hasil penilaian Chef Gilles dari Perancis Sahabat Siliwangi 1922 Terlihat Chef Rafael Sampai dibuat geleng-geleng kepala Sebagai isarat dari bahasa tubuhnya Oleh mereka berdua Sulit dipercayai kepiawaian mereka berdua Saat mengolah teknik pembuatan kue onde Membuat kagum para juri dari luar negeri Like this Ungkapnya Oli Arpan Siliwangi TV 1922 Mengabarkan dari International Expo J-Expo Kemayoran Jakarta Hai ada siapa disini Ini ada teh Astri Sama teh Biwi Hari ini kalian habis ngapain? Kita lomba japas 5 jenis kue Dalam waktu 90 menit Wow sesuatu Dan hasilnya? Goal! Yeay, oke Di mana ini kita lombanya hari ini? Asia Interfood Expo 2022? Oke Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton